Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar sinetron Aku titipkan cinta Bertemu lagi dengan Bang Mimin Dimana Bang Mimin disini akan memberikan bocoran sinetron Aku titipkan cinta yang pastinya ya guys Bakalan semakin seru dan semakin menarik lagi Untuk kita saksikan Nah yang mana ya guys Di episode kali ini Kanja kecewa dan marah besar saat mengetahui Jaki anak dari pemilik perusahaan Natagru Nah guys penasaran dengan kelanjutannya Simak video ini sampai selesai Nah yang mana ya guys Dimulai pada saatnya Haikal yang marah-marah kepada Elisa Karena Elisa selalu saja membela Marco ya Terlihat disitu Haikal yang begitu sangat emosi sekali Dirinya pun mengatakan kepada Elisa Bahwa Marco mulai hari ini sudah dipesat Elisa yang kebingungan ya guys Karena dirinya selama ini bekerja sama dengan Marco Untuk menguras harta Haikal itu Dan dimana terlihat disitu ya guys Ternyata Kanja dibawa oleh Salman Ke rumahnya itu ya guys Karena pada saat itu Kanja pingsan di pinggir jalan Kanja yang bosan di kamar ya guys Dirinya pun keluar dan bertemu dengan Elisa Elisa pun disitu mengatakan kepada Kanja Siapa kamu Elisa disitu malah menuduh Kanja ya guys Dirinya masuk ke rumah itu akan mencuri Namun Kanja dititu membela ya guys Dirinya ditolong oleh Salman dan dibawa ke rumah ini Dan dimana di adegan lainnya terlihat disitu Marco yang tidak terima karena dirinya dipecat Oleh Pak Haikal Dirinya pun merencanakan sesuatu ya guys Untuk mencelakai Pak Haikal itu Yang mana Marco disitu menetralkan mobil Yang persis di belakang Pak Haikal itu ya guys Dirinya pun disitu mendorong mobil tersebut Dan bermaksud agar mobil tersebut menabrak Pak Haikal ya guys Namun untungnya disitu ada Kanja yang menolong Pak Haikal itu ya guys Kanja pun disitu mendorong Pak Haikal hingga mereka pun terjatuh Namun Pak Haikal berhasil diselamatkan oleh Kanja ya guys Pak Haikal pun disitu mengucapkan terima kasih kepada Kanja Karena dirinya telah menolongnya Dan terlihat disitu Kanja yang begitu sangat kesakitan sekali ya guys Terus kakinya Dirinya pun dibawa oleh pembantu Yang bekerja di rumah Pak Haikal itu ke dalam rumah Karena akan diobati Namun ternyata di belakang Kanja Tiba-tiba Zaki muncul ya guys Dan memanggil nanggil nama papahnya Kanja yang tidak asing dengan suaranya itu pun Langsung menengok ke belakang ya guys Dan terkejutnya Kanja melihat Zaki Kanja pun menanyakan kepada Zaki Ada hubungan apa dengan Pak Haikal Zaki pun disitu mengelak bahwa Pak Haikal adalah bos di kantornya ya guys Namun si pembantu itu malah mengatakan bahwa Pak Zaki ini Adalah anak kandung dari pemilik perusahaan Natagru Yaitu Pak Haikal ya guys Kanja yang begitu sangat terkejut sekali Dan memasang raut wajah yang begitu sangat marah Dan kecewa ya guys Karena selama ini Zaki telah membohongi dirinya Dan mendekati Kanja hanya untuk menguasai tanahnya itu ya guys Nah penasaran dengan kelanjutannya Saksikan terus Sinetron Aku Titipkan Cinta di setiap episodenya ya guys Dan buat teman-teman Yang baru menonton channel ini Jangan lupa juga klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru Seputar Sinetron Kesaingan Anda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih